Intro Oke kita mulai dengan yang disebut management science Management science adalah ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer dalam rangka membuat suatu keputusan yang lebih baik Nah keputusan ini biasanya terkait dengan management sehingga terminologinya menggunakan istilah management science atau juga menggunakan istilah management reset atau reset operasi atau juga dengan menggunakan istilah analis bisnis Nah dimanakah management science itu digunakan? Manajemen science itu seringkali digunakan dalam pemberian kredit Akankah sebuah bank itu memberikan kredit kepada pemohon? Dimanakah management science sering dipakai? Management science sering dipakai pada pemberian kredit Akankah sebuah bank akan memberikan kredit pembelikan rumah atau KPR kepada pemohon? Dimana hingga saat ini sebagian besar kemungkinan bank menganggap bahwa pemasukan operasional yang paling utama berasal dari produk kredit Tapi sebenarnya kredit itu merupakan salah satu aktifa yang memiliki resiko terbesar yang berakibat buruk pada bank yaitu berpengaruh terhadap kesehatan bank dan kelangsungan hidup bank tersebut Dengan begitu sebuah bank dalam memberikan suatu kredit itu harus berhati-hati Nah ini adalah salah satu aplikasi management science yang dikenal dengan sebutan analisis resiko kredit Nah begitu juga dengan analisis resiko saham dan pasar modal Contoh lain misalnya dalam hal menikmati hobi atau leisure berpergian dengan menggunakan pesawat atau saat kita ingin menginap di hotel atau ketika kita ingin melihat pertunjukan membeli tiket pesawat tiket pertandingan atau tiket-tiket konser lainnya Dalam hal ini kita berhubungan dengan yang namanya yield management Apa sih yield management? Yield management itu adalah manajemen strategi harga bagaimana perusahaan dapat menjual produk yang tepat target konsumen yang tepat dan juga waktu yang tepat Contoh lainnya pada operator seluler Nah operator seluler ini ya dia perlu menganalisis di mana harus menempatkan BTS atau Best Transiver Station dengan menempatkan menara di sebuah wilayah sehingga cakupan dari pengguna atau pengguna kartu SIM atau subscriber identity model dari operator seluler tersebut itu dapat menikmati sinyal Dalam hal ini ini adalah satu manajemen manajemen sains yang dikenal dengan sebutan analisis lokasi penempatan BTS Nah bisa jadi dalam kesehariannya perusahaan ingin mengetahui apakah kinerja perusahaannya seperti apa gitu ya apakah kinerja perusahaannya sudah baik atau masih belum baik Nah dalam hal ini analisis manajemen sains yang digunakan itu disebut dengan istilah analisis pengukuran kinerja Nah dalam hal meningkatkan loyalitas karyawan Sorry Dalam hal meningkatkan loyalitas pelanggan Nah apakah pelanggan kita selama ini loyal atau belum Bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan Dalam hal ini salah satu analisis manajemen yang dipakai disebut dengan istilah strategic option development and analysis Nah sekarang secara umum kita dapat mengklasifikasikan permasalahan ke dalam satu kategori sebagai berikut Yang pertama adalah pengurutan Pengurutan itu adalah penempatan item-item dalam suatu layanan pengurutan Misalnya nih pada suatu layanan servis-servis elektronik gitu ya Kita tahu dengan berbagai pengalaman dari berbagai pengalaman untuk mendeteksi masing-masing komponen jenis alat elektronik tersebut Kemudian juga ada pengalaman memperbaiki dari masing-masing barang tersebut juga diketahui Nah andai kata yang diperbaiki barang elektronik tersebut misalnya TV, radio, kulkas, microwave gitu ya Mana sih dari urutan-urutan barang elektronik ini yang dikerjakan lebih dahulu gitu kan Mulai dari pendeteksikan hingga untuk memperbaiki sehingga waktu total yang digunakan menjadi minimal Kemudian yang kedua pengalokasian Nah pengalokasian ini adalah mengalokasikan sumber daya keberbagai kegiatan Ini contohnya nih Seperti misalnya nih kita punya tanah gitu ya Tanah seluas 10.000 meter persegi gitu ya Kemudian dibangun rumah tipe A, tipe B gitu ya Kemudian untuk rumah tipe A itu diperlukan 100 meter persegi gitu ya Luasnya kemudian tipe B itu luasnya 75 meter persegi gitu ya Kemudian jumlah yang ingin dibangun adalah 125 unit gitu kan Nah ini sebenarnya adalah bagian dari pengalokasian ya Tujuannya adalah ingin mengetahui nih Keuntungan rumah tipe A dan keuntungan maksimum ya Ingin diketahui keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut Jika diketahui bahwasannya keuntungan tipe A itu misalnya katakan 6 juta Keuntungan tipe B misalnya 4 juta Nah itu adalah salah satu dari pengalokasian Kemudian routing Routing ini itu menentukan rute optimal dari titik awal hingga titik akhir Nah metode ini itu untuk menemukan rute terpendek dari sebuah sistem Nah hal ini ya itu membuat diperlu dilakukan agar tujuannya agar membuat lebih efisien waktu ya Lebih cepat dan tepat gitu sampai ke tujuan lokasi Untuk mendapatkan rute terpendek ada berbagai algoritma yang digunakan Contohnya algoritma Jikstra Nah itu ya itu dipelajari kemarin Di street gitu ya Yang langsung menghitung node terpendeknya Algoritma Floyd juga yang menghitung terlebih dahulu seluruh jalur yang ditempu Kemudian juga ada algoritma GRIDI gitu ya Algoritma GRIDI Algoritma GRIDI itu dapat menghasilkan rute terpendek dengan menghitung nilai total optimal Setiap mengunjungi kota dan mendapatkan nilai optimasi global pada akhir perjalanan Dan masih banyak lagi algoritma yang merupakan bagian dari routing Kemudian yang keempat adalah penggantian Itu menentukan waktu optimal untuk mengganti peralatan yang semakin aus dan gagal beroperasi Nah penentuan interval preventive replacement itu sehingga didapatkan interval penggantian yang efektif dan efisien dari segi waktu, biaya, dan afabilitas Di antara alat belat yang disewakan ya, ekservator itu merupakan alat yang vital ya Sehingga harus ada di setiap pemanambangan Contohnya misalnya di penambangan ya, kasus penggantian ini Nah dengan diketahui interval penggantian komponen yang optimal Maka dapat disusun jadwal preventive maintenance Nah jadwal tersebut ya nantinya dapat digunakan untuk membuat roster kerja sumber daya manusia ya Di suatu perusahaan Selain itu jadwal yang disusun dapat digunakan untuk acuan budgeting Baik untuk budget bulanan maupun budget tahun Kemudian yang kelima inventory Inventory itu adalah menentukan level inventory yang mengoptimalkan keuntungan Nah manajemen persediaan itu merupakan aspek krusial Inventory itu persediaan ya Dalam bisnis apapun Terutama dalam bisnis retail, grosir, manufaktur Nah apabila tidak dikelola dengan baik persediaan Anda ini bisa mengalami kerugian yang besar Nah ini bisa dikarenakan karena kekurangan stok sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen itu tertunda Atau bisa juga kelebihan stok sehingga biaya inventaris menjadi membengkang Kemudian selanjutnya yang ke-6 itu adalah antrian Nah antrian ini mempelajari perihal panjang antrian dan waktu lama atau di dalam sebuah antrian Nah antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan hari-hari sebenarnya ya Seperti kita menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api, tiket bioskop gitu ya Nunggu di pintu jalan tos, di bank, di kasir supermarket, dan situasi-situasi lain yang merupakan kejadian yang sering ditemukan Studi tentang antrian itu bukan merupakan hal yang baru sebenarnya Nah dalam dunia nyata kita sebenarnya tidak mau menunggu ya, tidak suka menunggu ya Maka tak heran bila kita punya pendapat bahwa menunggu itu pekerjaan yang menyebalkan Nah contoh nih misalnya di supermarket ya Berapa lama pelanggan harus menunggu di kasir? Nah apa yang terjadi dengan waktu tunggu selama puncak kesibukan? Apakah jumlah kasir itu cukup? Nah ini adalah bagian dari permasalahan dalam manajemen sains untuk bagian antrian Nah antrian itu ditimbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan Atau kapasitas layanan atau fasilitas layanan Pengurangan waktu menunggu umumnya membutuhkan investasi yang ekstra Nah untuk memutuskan ya atau tidak untuk investasi Ada pentingnya kita mengetahui efek dari investasi untuk waktu antrian Maka itu kita memerlukan model dan teknik untuk menganalisis situasi seperti ini Kemudian yang ketujuh adalah kompetisi gitu ya Model formatnya itu sangat panjang Ini kaitannya dengan teori pengambilan keputusan Kemudian yang kedelapan itu pencarian ya Dalam hal ini adalah mencari informasi untuk memberikan keputusan Misalnya sumber daya yang belum pernah dieksplor Contoh seperti tambang baru Nah ini adalah bagian dari manajemen sains Nah di manajemen sains ini terbagi atas dua model yaitu model deterministik dan model probabilistik Nah yang pertama adalah model deterministik Model deterministik ini ini adalah model yang tidak menggunakan probabilistik gitu ya Sehingga semua variabelnya telah diketahui dan dapat dihitung dengan pasti Sedangkan yang termasuk dalam model deterministik ini Yang pertama adalah pemograman dinamis Nah dalam pemograman dinamis ini contohnya pada masalah investasi ya Stage coach, penjadwalan produksi, penggantian alat dan sebagainya Nah pemograman dinamis ini adalah salah satu teknik matematis Yang biasanya digunakan untuk membuat suatu serangkaian keputusan yang saling berkaitan Pemecahan persoalan dalam program dinamis ini Dimulai dengan mengambil bagian kecil dari suatu persoalan Dan mencari solusi optimamnya Kemudian bagian persoalan itu diperluas sedikit demi sedikit Dan cari solusi optimamnya yang baru Contohnya ya yang tadi saya sebutkan masalah investasi gitu ya Nah dalam program investasi yang masing-masing investasi itu menawarkan return Dan tentunya dengan persyaratan tertentu ya Nah jika kita punya modal yang akan diaklokasikan Apabila diketahui fungsi returnnya pada masing-masing investasi Kira-kira kemana sih kita akan mengalokasikan modal Untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin Nah itu adalah masalah investasi dalam pemograman dinamis Kemudian kalau masalah state coach State coach ini cerita sedikit ya historinya Yaitu latar belakangnya tentang sejarahnya yang pada zaman dahulu Itu gak ada kendaraan bermotor Seperti mobil itu belum ada Sehingga digunakan kendaraan seperti kendaraan kereta Andung Seperti itu ya Maka dari situ kita harus benar-benar berpikir Bagaimana sih agar supaya efisien untuk mencapai suatu kota yang ingin kita capai Contoh misalnya ya Kita ingin berangkat dari A ke B Nah tapi untuk mencapai ke kota B itu banyak pilihan-pilihan kota Nah tentunya pilihan ini kita juga harus pertimbangkan dengan keamanan atau security Kenapa? Karena jika ada masalah keamanan kita harus memikirkan masalah asuransinya Nah semakin panjang rutenya maka akan semakin besar biaya yang dikeluarkan Misalnya bahan bakar dan sebagainya Nah bagaimana kita pergi dari A ke B melewati kota-kota tertentu gitu Sehingga kita diperoleh keuntungan yang besar dan ongkos yang kecil Nah kemudian untuk penjadwalan produksi ya Untuk penjadwalan produksi ada kaitannya ini sebenarnya dengan inventory gitu ya Jadi jika suatu perusahaan dapat memproduksi barang Berapa saja dan kapan saja Maka bagaimana sih caranya menjadwalkan produksi agar total pengeluarannya menurun Kemudian dalam penggantian alat juga masuk dalam program dinamis Nah pemograman dinamis ini saat permasalahannya solusinya cuma ada satu gitu ya Tidak banyak sebagaimana di program linear yang kedua Nah program linear ini yang kedua itu masuk dalam model deterministic ya Dimana disitu kita akan mengoptimasi alokasi dengan pemograman linear simplex Masalah transportasi dan masalah penugasan Nah linear programming itu kan sebenarnya suatu model yang dapat digunakan Untuk memecahkan masalah pengolokasikan sumber-sumber yang terbatas secara formal Secara optimal ya Fungsi tujuan ya disitu ada fungsi tujuan Tujuannya adalah untuk menggambarkan tujuan atau sasaran dari linear programming Kemudian ada juga fungsi kendala atau fungsi batasan Yang merupakan batasan kapasitas yang tersedia untuk dialkasikan secara optimal Kemudian program integer Program integer ini itu adalah teknik lanjutan program linear ya Bila diinginkan untuk optimal itu harus bilangan bulat atau integer gitu ya Nah program integer itu adalah program linear ya Yang tadi sudah saya sebatkan tapi dia dimana variable-variablenya harus integer gitu ya Nah program integer itu digunakan untuk memodalkan permasalahan yang variable-variablenya Tidak mungkin berupa bilangan yang tidak bulat Seperti variable yang merepertasikan jumlah orang gitu ya Jumlah benda Karena jumlah orang pasti bulat tidak mungkin merupakan pecahan gitu ya Nah program integer juga biasanya bisa dipilih untuk memodalkan suatu permasalahan Karena program linear dengan variable berupa bilangan real itu kurang baik Untuk memodalkan permasalahan yang menuntut solusi pada berupa bilangan Misalnya variable-variablenya keputusan jumlah cabang ya Coba cabang-bang ya Di berbagai daerah di suatu negara Nah solusinya pasti dalam untuk ini Kemudian Model inventory deterministic gitu ya Ini hanya mempertimbangkan dalam seri rate dan back ordering Jadi setiap perusahaan itu ya atau toko gitu ya Tentu saja ingin memiliki manager operasional yang bertugas Memiliki Pasti ada manager operasional yang bertugas di bidang inventory gitu ya Setiap manager operasi tentunya pasti akan menyadari bahwa ngatur Inventory itu ya harus secara baik dan tepat Hal itu dikarenakan stok jumlah barat inventory itu berpengaruh besar terhadap kelangsungan aktivitas keseharian perusahaan dan toko Jika stok inventory mengalami gangguan maka dapat dimungkinkan perusahaan atau toko tersebut akan mengalami kerugian yang besar Selain itu juga jika perusahaan atau toko ingin mengurangi biaya pengeluaran dengan membatasi stok inventory di tangan Sebaliknya konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stok inventorynya habis gitu kan Nah oleh karena itu perusahaan atau toko harus mencapai suatu keseimbangan antara inventory dengan tingkat layanan konsumen Itu diajarkan di metode determinasi Kemudian metode penurutannya Kemudian model yang kedua adalah model probabilistik Nah ini dia menggunakan nilai-nilai peluang tertentu Apa saja yang termasuk dalam model probabilistik Yang pertama adalah hubungan antar variable Hubungan antar variable disini Kaitannya adalah seperti analisis regresi, analisis korelasi, analisis jalur, analisis faktor, analisis korelasi kanonik Model persamaan struktural Itu masuk dalam model probabilistik Kemudian ada juga teori keputusan yang merupakan juga model probabilistik Kemudian teori permainan Di sini ada minimax, maksimin gitu ya Strategi, ada mix strategy dan dominansi Kemudian PERT dan CPM PERT itu adalah teknik evaluasi dan review program CPM itu adalah metode jalur kritis Kemudian teori antrian Teori antrian di sini Model antrian itu di input dengan poison gitu ya Layanan eksponensial dan input poison layanan sebarang Nah teori antrian itu merupakan unsur peluang Sehingga bahasanya seputar banyaknya pelanggan dalam antrian Dan waktu yang digunakan pelanggan dalam antrian Kemudian inventory probabilistik Itu ada single private model sama multi private model Kemudian yang terakhir rantai markov Nah rantai markov ini banyak banget digunakan dalam riset-riset pemerintah Nah bukan hanya pada bisnis tradisional itu Pada bisnis tradisional saja menggunakan manajemen sains Tapi UNWFP ya Atau United Nations World Food Program gitu ya Itu juga menggunakan manajemen sains Dalam permasalahan distribusi pangan Isis-isis apa yang mungkin timbul Nah ternyata dengan menggunakan manajemen sains Dan UNWFP itu dapat menghemat 1 juta dolar per bulan Ya dengan menggunakan manajemen sains Kemudian mengapa mata kuliah manajemen sains itu merupakan mata kuliah antardisiplin Karena manajemen sains itu dapat membantu dalam pembuatan keputusan dalam hal pemasaran Dan manajemen sumber daya manajemen sumber daya manusia Pembiayaan, akutansi, teknik, medis, dan sistem keputusan Maka dimanapun ada keputusan yang baik Maka perlu manajemen sains Nah apa saja yang melibatkan manajemen sains Nah ini ya caranya Jadi mulai dari pengembangan model Kemudian masuk ke pengumpulan atau mengakses data Dan selanjutnya menganalisis data Baik data kualitatif maupun kualitatif Yang kemudian kita berikan rekomendasi dan diskusi Dan selanjutnya balik lagi kita mengembangkan model yang lebih baik Ini sebenarnya saling siklus ya Saling kait mengalir Nah kira-kira keterampilan apa sih yang dibutuhkan untuk Menguasai manajemen sains Yang kita tahu bahwasannya manajemen sains ini Membantu menyelesaikan masalah yang komplek Yang pertama adalah komunikasi yang baik Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang simulasi Rencanaan proyek E-bisnis Nah sekarang ini semua kaitannya dengan yang sifatnya E-E-E-E gitu ya Jadi kita harus mulai belajar Ataupun mau coba Memulai untuk tahu tentang Dunia-dunia yang sifatnya pakai ini gitu ya Kemudian pengetahuan organisasi Berpikir kreatif dan lateral Serta penggunaan akal sehat secara kandidat Nah siapa saja sih pengguna manajemen sains Banyak banget di dunia itu Ini adalah brand-brand ternama di dunia Ada NHS Border gitu ya Ada Motorola Ada Price Water Cooper Ada NHS Ice Share Dan Aaron Kemudian ada Shell gitu ya British Energy Housing Executive Lock Laomond gitu Scottish Government juga pakai Belfast City Council juga pakai gitu ya KPMG juga pakai Bangkor Biti pakai gitu Tapi ini kita nggak pernah-pernah tahu loh ya Nggak pernah kelihatan Dia menggunakan manajemen sains atau tidak Jadi kita kelihatan hasil pinerjanya ya Jadi Jadi manajemen sains tidak pernah tampak pada masyarakat Nah Apakah mereka yang mempunyai ilmu manajemen sains dapat bekerja Atau menciptakan lapangan pekerjaan Jawabnya adalah bisa banget ya Malah sekarang ini kejar-kejar banget ya Mereka orang yang memiliki ilmu manajemen sains Nah Lulusan yang menguasai manajemen sains ini Sangat diincang oleh perusahaan Mereka memiliki kemampuan manajemen sains Itu biasanya sering dilabeli dengan consultant Business analyst Marketing consultant Operation consultant Mereka banyak bekerja di IBM Big Mouth Media Law Scottish Water, Pricewater Gajinya tentu saja sangat-sangat membuat nyaman ya Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari perkulian kali ini Manajemen sains adalah pemodelan masalah bisnis Untuk membuat para manajer membuat keputusan yang lebih baik Terima kasih atas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya